Hello everyone, welcome back again. So, kali ini gue bakal mengupdate market cryptocurrency kira-kira apa yang menyebabkan kondisi market cryptocurrency terkoreksi hari ini. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap Dior. Do your own research. Di sini gue tidak ada surat ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual coin-coin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, untuk kondisi market cryptocurrency memang hari ini sedang terkoreksi. Bahkan dari market cap global, dia juga mengalami penurunan 1,37%. Di sini ada bitcoin mengalami penurunan 1,63%. Ada ethereum hampir 2%an mengalami koreksinya. Tetapi di sini masih ada sebagian altcoin yang mengalami kenaikan. Dan bahkan dari litecoin ini mengalami kenaikan hampir 13%. Ya, sebagian altcoin itu sedang mengalami penurunan. Tetapi masih ada lah ya. Sebagian altcoin juga yang mengalami kenaikan bahkan lebih dari 10%. Oke, jadi sekarang ada beberapa informasi yang baru gue sampaikan kepada kalian. Selain dari crashnya di market saat ini atau market terkoreksi saat ini kira-kira faktor utamanya itu apa. Sumber utamanya itu dari mana ya. Nanti kita bakal bahas juga. Dan selain itu pun ada beberapa informasi yang lainnya juga yang bakal kita bahas di video kali ini. Dan untuk informasi lebih lengkap lebih lanjutnya seperti apa. So, nggak perlu banyak bahasa bahasi. Kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, untuk informasi yang pertama. Di sini adanya sebuah update-an ataupun tweet-an dari akun tweet-annya investing.com. Nah, ini sebuah keputusan yang sulit oleh Jerome Powell sebagai ketua dari Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve. Jadi di sini ada dua pilihan ya. Di sini Bank Sentral apakah tidak akan menaikkan suku bunga tetapi inflasi akan meningkat. Tetapi untuk pilihan yang satunya lagi ya. Dia menaikkan suku bunga sekitar 25 BPS tetapi akan berdampak terhadap krisis banking. Ini pilihan yang sulit untuk Jerome Powell tetapi ternyata dia sudah memutuskan bahwa Bank Sentral Amerika Serikat dalam sebuah IPOMC semalam. Dia telah menaikkan suku bunga sekitar 25 basis point atau hanya seperempatnya saja. Ya, tetapi dia juga katanya nih ada beberapa rumor yang beredar. Dengan keputusan untuk menaikkan suku bunga walaupun hanya seperempat tetapi akan berdampak terhadap pembangkan. Pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat semakin krisis tetapi dia memiliki opsi lain katanya ya. Untuk bisa menanggulangi dalam pertumbuhan ekonomi dan juga beberapa informasi-informasi negatif yang lainnya. Jadi ini pilihan yang tepat. Ini pilihan yang sudah ditentukan oleh Jerome Powell. Dia menaikkan suku bunga sekitar seperempat saja. Dan selain itu pun di sini juga adanya sebuah informatif ya. Ya, mengapa pasar kriptokaransi jatuh hari ini. Dan faktor utama ya sudah dari The Fed gitu ya. Jadi memang semua sudah tahu. Jadi si pelaku pasar ya sekarang ini sedang mulai agak sedikit warning juga gitu. Atau agak sedikit lebih hati-hati. Karena keputusan The Fed sekarang telah menaikkan suku bunga hanya sekitar 25 basis point. Walaupun sudah banyak sekali orang-orang besar yang meminta terhadap Bank Sentral Amerika Serikat sendiri. Jadi jangan sampai menaikkan suku bunga sebisa mungkin suku bunga itu dipangkas gitu ya. Tetapi ternyata ya beginilah keputusan yang sudah ditentukan oleh Bank Sentral Amerika Serikat sendiri dan menyebabkan crash the market. Pasar kriptokaransi telah mulai jatuh karena investor membebani kenaikan suku bunga terbaru dari Federal Reserve. Banyak yang mengharapkan menaikkan suku bunga yang lebih ringan. Tetapi Fed memutuskan kenaikan 25 basis point. Meski kenaikannya tidak signifikan dibandingkan sebelumnya. Namun cukup untuk menjatuhkan pasar saham dan mata uang kripto. Langkah The Fed adalah kenaikan suku bunga ke-9 dan kenaikan suku bunga 1.4 point ke-2 berturut-turut. Nah jadi memang inilah informasi terbarunya kenapa crash the market ataupun market sekarang terkoreksi. Bukan hanya dari sektor kriptokaransi saja. Termasuk dari stock market pun itu terdampak ya. Dengan kenaikan hanya seperempat saja ini berdampaknya kemana-mana gitu ya. Terlepas dengan adanya sebuah informasi-informasi yang lainnya juga ya. Dari perbankan yang mulai krisis dan pertumbuhan ekonomi tidak terlalu stabil di Amerika Serikat sendiri. Tetapi kenapa gitu ya. Ternyata The Fed malah memilih untuk menaikan suku bunga walaupun hanya seperempat saja. Dan di sini Bitcoin telah jatuh ya ke 27.300an USD turun di atas 2 persenan dalam 24 jam terakhir. Dan meskipun demikian Bitcoin masih naik 12,8 persen di grafik mingguan. Jadi memang secara 24 jam terakhir setelah adanya sebuah pengumuman dari Bank Sentral Amerika Serikat sendiri. Bahwa The Fed telah menaikkan 25 basis point dari segi suku bunga. Tetapi mengenai weekly dari kinerja Bitcoin ini masih mengalami kenaikan di atas 12 persen bahkan hampir 13 persen. Dan Bitcoin menghadapi resistensi di 28.452 USD dengan dukungan di 26.800an USD. Bitcoin telah melewati angka 28.000 untuk pertama kalinya sejak Juni 2022. Betul sekali ya. Kinerja Bitcoin tahun 2022 dari awal tahun sampai dengan akhir tahun itu terus-terusan merosot. Namun ternyata berevolusilah awal tahun 2023 dan bahkan Bitcoin mampu melampaui di harga 28.000an USD. Ya jadi inilah salah satu faktor utama dan titik-titik dari harga Bitcoin ini pun udah dijabarkan. Tetapi menurut gue sendiri ya dengan adanya sebuah pengumuman yang telah dilakukan oleh Bank Sentral Amerika Serikat sendiri mengenai suku bunga. Ini masih akan tetap berkelanjutan ya. Akan ada informasi-informasi yang lainnya juga nih dari informasi susulan. Semoga saja informasi-informasi tersebut itu nilainya positif ya bukan negatif. Karena ketika beberapa informasi susulan ini akan datang dan ternyata bad news. Ini akan menjadikan cross the market berkelanjutan juga. Tetapi setelah kali lagi buat kalian tetap dior juga gitu ya. Ini hanya sedikit asumsi gue saja karena apapun asetnya apapun entitasnya ketika memang bad news itu beberapa market beberapa entitas akan mengalami koreksi. Tetapi ketika memang berita tersebut adalah good news itu akan menjadikan respon positif terhadap entitas-entitas aset beresiko bukan hanya dari kriptokaransi saja termasuk stock market emas dan lain-lain. Ya jadi kurang lebih seperti itu. Namun untuk informasi selanjutnya datang dari negara kita tercinta yaitu Indonesia yang mulai jaga jarak nih ya. Jadi Indonesia bertransisi dari visa dan mastercard memperkenalkan sistem pembayaran baru. Jadi katanya sekarang agak sedikit jaga jarak nih ya dari negara kita Indonesia dari visa dan termasuk mastercard juga. Bahkan dia juga akan memperkenalkan sistem platform baru ataupun payment yang baru. Gue sendiri pun belum pahamnya kira-kira Indonesia ini memiliki rencana apa gitu ya mengenai payment tersebut. Dan kira-kira projeknya itu seperti apa gue belum tahu juga ya. Ini baru informasi seperti ini aja jadi informasinya memang belum terlalu detail belum full information tapi ini hanya baru rumor saja. Ya menurut gue sih Indonesia sekarang agak jaga jarak karena memang di negara Amerika sikat sendiri sekarang ini sedang krisis gitu ya. Mungkin disini dari Indonesia tidak ingin terkena imbasnya tidak ingin terkena dampaknya. Makanya dengan alibi Indonesia jaga jarak dari visa dan termasuk mastercard akan memperkenalkan sistem payment yang baru atau new payment. Ya menurut gue sih analoginya ke arah sana Indonesia tidak ingin terdampak lah intinya dengan adanya sebuah krisis ekonomi dari negara Amerika Serikat dan beberapa negara-negara yang lainnya. Ya jadi kurang lebih seperti ini informasi yang gue dapatkan. Dan selain itu bank Indonesia juga ya beralih dari platform pembayaran seperti visa dan mastercard. Secara khusus negara tersebut akan memulai pengembangan pada platform pembayaran aslinya menurut laporan dari Republic World. Selain itu Presiden Indonesia yaitu Jokowi Dodo dikabarkan telah meminta lembaga lokal untuk mulai beralih dari pemerosesan pembayaran internasional secara khusus meminta untuk menggunakan kartu yang diotorisasi oleh bank lokal. Ya jadi bahkan disini pun dari Presiden kita yaitu Jokowi ya Bapak Presiden Jokowi secara tidak langsung menggiring kepada warga negaranya ya supaya bisa menggunakan. Mengenai pemerosesan pembayaran itu dari otorisasi oleh bank lokal. Jadi yang memang dilindungi oleh bank kita sendiri. Yang dilindungi oleh regulasi Indonesia nya sendiri gitu ya. Jangan sampai nih lebih memilih untuk menggunakan pembayaran skala internasional. Khususnya untuk visa dan juga mastercard. Ya jadi memang ini bagus juga gitu lebih mendukung ke proyek dalam negeri gitu ya dibandingkan kita mendukung atau menggunakan dengan beberapa platform tetapi asalnya itu dari luar negeri. Dengan adanya sebuah informasi seperti ini ya pertumbuhan ekonomi kita akan relatif stabil. Karena kita lebih menggunakan atau mungkin lebih mendukung terhadap entitas-entitas yang lain tetapi asalnya itu dari dalam negeri juga gitu ya. Jadi perputaran keuangan kita hanya di dalam negeri saja tidak kemana-mana. Ya dan selain itu pun ya mungkin dengan adanya sebuah informasi seperti ini dari negara kita yang sedang jaga jarak supaya tidak terdampak dengan adanya sebuah krisis ekonomi dari berbagai negara. Oke mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai informasi-informasi hari ini. Termasuk dari crash the market dengan adanya sebuah kenaikan suku bunga yang telah dinaikan oleh Federal Reserve ataupun Bank Central Amerika Serikat. Selain itu pun ada juga informasi dari negara kita yaitu Indonesia mengenai tidak ingin terdampak intinya oleh adanya sebuah krisis ekonomi dari beberapa negara yang lainnya. Nah mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke sampai jumpa saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan salam profit bye bye. Selamat menikmati.